Oke teman-teman saya akan membuat ketupat dengan cara yang mudah Jangan lupa like, comment, and subscribe Bahan yang kita butuhkan yaitu daun kelapa, daun kelapa muda Terus nanti akan jadi seperti ini Kita mulai saja dan kita butuhkan gunting juga untuk motong nanti setelah selesai ya Untuk motong kepala ininya ya siapin gunting aja, siapin gunting yang sederhana aja Oke teman-teman ini daun kelapa Dan kelapa muda yang akan kita buat Menjadi ketupat Menjadi ketupat nanti seperti ini jadinya Saya akan buat pelan-pelan supaya tutorial ini bisa kalian lakukan Di rumah lakukan sendiri Dan ketika kita membuat ketupat Kita enggak usah Kita buat sendiri aja, kita mau buat berapa pun itu simpon Dan ini daun, daun kelapa muda Ini daun ini ada dua Daun yang dalamnya itu tidak bening ya, yang luarnya itu bening Ya, nah nanti teman-teman diambil aja daunnya Ya, pisahkan dari lidinya ya Kita cepet ini Robek aja Ya, ini Dan kita pisah menjadi dua Nah ini yang bening itu kita taruh di luar Yang tidak bening itu di dalam Ya, sama ini Caranya seperti ini teman-teman Caranya seperti ini Ya Kepala daunnya itu berada di atas Ya, berada di atas Dan kita puter Dua kali Tiga baris Ya, sama Dan yang daun yang satunya lagi Yang tidak bening itu Berada di dalam Ya, yang bening itu di luarnya Dan ini kepalanya Ada di bawah Ya, yang di tangan kiri kita Kepalanya ada di atas Ekornya di bawah Dan yang di tangan kanan saya Kepalanya di bawah Dan ekornya nanti akan diputer dua kali Sama Satu Dua Dan ini ada masing-masing punya Tiga Ini Tiga Baris ya Ya, nah Dan bagaimana cara masukin Saya masukin Berlahan-lahan ya Supaya teman-teman Langsung Bisa nanti ketika mempraktekan Yang pertama ini Kita masukin dari atas Ya Ingat Posisi ini Kita pertahankan di sebelah kiri itu Posisi Kita mempertahankan Untuk yang masukin daun ini Di sebelah kanan aja Ya Kita masukin dari atas Ya Saya pelan-pelan teman-teman Ya Dan ini kan tadi sudah dimasukin satu Baiknya tinggal dua kan Dua ini masukin dari bawah Tadi kan dari atas Sekarang dari bawah Ya Saya masukin Ya Dan yang ketiga Tinggal satu lagi Masukin dari atas lagi Ini Seperti kita Menganyam ya teman-teman Menganyam daun Nah ini sudah mulai Terlihat Sudah mulai membentuk ya teman-teman Dan sekarang kita Selesaikan dulu Ini kan belum selesai Kita selesaikan Masukin ekornya Ya Kesini Lewatin satu Baris Kesini Ya Sampai ke Batas kepala ya Kesini Ini kan Kepala nih Ini kesini Dan yang kedua Ini masukin lagi Dari sini Ya Masukin kesini Kita anyam Ya Sampai ketemu Ekor dengan ekor Dan masukin lagi Ya Sampai ketemu ekor Dengan ekor Dan sekarang Ini belum selesai teman-teman Sekarang kita selesaikan Kepalanya Kepala daunnya Ya Ini masukin satu kali aja Untuk kepala daun Masukin tengah Ya Masukin tengah Dan satu lagi Kita selesaikan Masukin di tengah juga Ya kan Ini geser Masukin tengah Ya Seperti ini Nah Seperti ini Sudah jadi Tapi kan sudah jadi Ini belum kencang ya Nah kita kencangkan Ya Supaya ketika kita Memasukin Beras Untuk dibuat ketupat Itu tidak tumpah Nanti setelah Matangnya Nah Jadi tinggal kencangkan aja Kencangkan Ini tinggal kencangkan aja Ya Nah Ya Ini satu lagi kencangkan Ini sudah Kencang teman-teman Sudah lumayan lah ya Nah Bagaimana cara pengisian Kedalam ketupat Kita isi Beras yang sudah kita isi Ya kan Kita isi dari sini aja Teman-teman Tinggal isi berasnya Dan setelah itu Baru kita gunting Ya Gunting Dan Kita masukin Setelah diisi Kita masukin aja Kesini Dan ini Kita masukin kesini Nah Baru Jadilah Ketupat Yang siap kita buat Dengan Mudah Ya Dan ini aja Cara yang mudah Untuk buat ketupat Ya Oke Terima kasih Terima kasih Sudah nonton Channel Aku Niswa Elvira Sampai ketemu Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya